Halo calon youtuber Jumpa lagi di channel Bimang Albarakbak Sebetulnya konten ataupun video Baik yang bagus ataupun yang tidak Baik yang berkualitas ataupun tidak Kalau sudah banyak penontonnya Pasti ada iklannya Kalaupun tidak ada iklannya Berarti konten anda ada masalah Topik seputar inilah di video ini Yang akan saya bahas Sebelum lebih jauh Alangkah baiknya Anda subscribe terlebih dahulu channel ini Supaya anda tidak ketinggalan informasi Siapa tahu informasinya bisa menambah wawasan anda Ini konten saya sengaja dua kali saya upload Pembahasannya sama Kontennya juga sama Cuman ada sedikit perbedaan Di bagian yang kedua Saya ubah bagian-bagian Yang saya pikir itu jadi masalah Alias tidak penting Dan terbukti setelah saya edit Berhasil ada iklannya Dan penelitian ini Sudah lama saya lakukan Dan terbukti selalu seperti itu Jadi setiap anda upload video Dan video tersebut ada respon dari penonton Setelah penonton itu sudah banyak Entah itu 200-300 kali ditonton Pasti video tersebut akan ada iklannya Walaupun iklannya tersebut Cuman masih gratisan Apa sih maksud iklan tersebut? Kalau ibarat kerja Iklan itu Iklan masih magang Jadi sebelum iklan tersebut jadi permanen Jadi kontrak Posisi magangnya saja Sudah melalui tahapan-tahapan Alias melalui prosesan-proses Kalau misalkan video tersebut tidak bermasalah Maka video tersebut akan dimasuki iklan Terus apasajakah yang membuat video anda tidak dimasuki iklan Silahkan anda buka di youtube studionya Disitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang biasa anda lakukan Padahal anda juga sudah tahu Kalau itu menyalahi aturan Tapi entah kenapa Entah karena tergiur video tersebut rame Masih saja anda melakukan atau bikin konten seperti itu Di antaranya Anda silahkan lihat pelanggaran di bagian Domain, komunitas Terus di bagian praktek penipuan Kayak semisal Anda membuat konten semisalnya game Yang dapat inilah itulah yang semacam ada iming-imingnya seperti itu Tapi iming-imingnya tidak terbukti Satu, contoh konten yang bermasalah Yang kedua, terkadang anda bikin konten yang berbau-bau dewasa Kayak semisal contohnya cara nonton video 18 ke atas Yang ketiga juga sama Ini sering kali terjadi Yaitu konten yang merugikan sebelah pihak Di antaranya Anda membuat konten cara download aplikasi Geek Master Pro Mode Padahal di Playstore yang resminya juga ada aplikasi tersebut Tapi anda mengajarkan secara jalan tikus Dan itu juga masih banyak video-video yang mengandung pelanggaran Kayak semisal video Cara membobol kode wipi Cara menyadap whatsapp Emang sih Biasanya video tersebut Biasa-biasanya itu rame Banyak penonton Tapi Jangan anda anggap rame tersebut Fit kontennya bisa aman Terkadang Yang rame itu Belum tentu aman Begitu juga sebaliknya Kadang videonya itu aman Tapi penontonnya itu gak rame Ya terserah anda juga sih Tapi kalau menurut saran saya Alangkah baiknya Anda pilih yang aman saja Video-video tersebut Walaupun penontonnya banyak Entah itu Ribuan Bahkan jutaan Saya rasa tidak akan ada iklannya Begitu juga Kalau misalkan anda Mau bikin tutorial masalah seputar uang Baik itu investasi Menabung Atau apa aja Alangkah baiknya Anda periksa dulu Aplikasi tersebut Sudah Dilindungi Diawasi OJK Tidak Kalau misalkan Sudah Silahkan Anda Bikin konten Kalau misalkan belum Lebih baik Jangan Yang dikhawatirkannya itu adalah Pas waktu Video anda itu Banyak penonton Entah itu Ribuan Atau Jutaan Terus Tiba-tiba Di Pemerintahan Aplikasi tersebut Bermasalah Kena kasus Maka Secara otomatis Konten anda juga Ikutan Kena kasus Kena pelanggaran Terkadang Waktu lagi masih Belum rame Biasa-biasa aja Tapi Giliran Video anda Sudah Banyak penontonnya Baru Kelihatan Pelanggaran Coba anda Bayangkan Misalnya Channel anda Sudah Dimonetisasi Setelah itu Video anda Kena masalah Kan rugi Setelah banyak penonton Tiba-tiba Kena pelanggaran Saya harap Anda Pikir-pikir Terlebih dahulu Untuk Membuat konten Cirinya Gampang Apabila Video tersebut Sudah banyak Penontonnya Entah 200-300 Penonton Tapi Tidak kunjung Ada iklannya Coba anda Koreksi lagi Siapa tahu Disitu Ada masalah Terima kasih